Serbuan vaksinasi oleh Korps Marinir TNI Angkatan Laut Bangkalan Marinir Surabaya ini digelar di Pondok Pesantren Wisma Wisnu, Desa Jerukulung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kami Siang. Seribu dosis vaksin dosis pertama diserbu warga, santri Pondok Pesantren, serta sejumlah pelajar. Vaksinasi masal ini digelar untuk membentuk Herb Immunity Masyarakat di wilayah Pondok Pesantren, sekaligus memperingati peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-76. Untuk menghindari kerumunan warga, 180 prajurit marinir, serta tenaga kesehatan dari Lanmer Surabaya dikerahkan untuk melayani peserta vaksin. Alhamdulillahirrohbilalamin, dalam rangka hari ulang tahun ke-76, TNI Angkatan Laut tahun 2021, Korps Marinir, atas perintah Komendan Korps Marinir, melaksanakan vaksinasi di Pondok Pesantren, saat ini yaitu di Balerejo, Madiun, dengan target seribu vaksin hari ini, demikian. Sejumlah warga umumnya tertarik untuk mengikuti program vaksinasi untuk mengurangi risiko terpapar COVID-19, serta untuk mendapat sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat perjalanan dan aktivitas dalam bekerja. Gimana rasanya setelah di vaksin, Mbak? Gapapa, ya, saya, Mas. Mbak, kan? Kenapa tertarik ikut vaksin, ya? Mau kerja, Mas. Kalau gak ada ini, gak ada. Gosis berapa ini, Mbak? Pertama. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur